Wah, gue udah ngeklik nih sama dia nih. Gue udah nyaman sama dia, tapi setelah yang terjadi sekarang, kayak ya kita hidup cuman bukan sama Jennifer doang. Ini banyak buntungnya, belakangnya ada anaknya, malah ada cucunya juga gitu. Jadi disini yang bisa bikin gue lebih semangat lagi. Gue kedepannya bingung nih mau dibawa kemana nih maksudnya. Mau dibawa kemana hubungan kita. Oke teman-teman semuanya, hari ini tes tes tes. Cek, tete yang gede sebelah, cek. Ya malam hari ini, Mongol. Hari ini, Mongol. Kok malam sih ini? Kita siang malam? Kita ini siang malam sama aja kalau disini. Sama aja, iya, iya. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang nice to meet you, yang tak seberapa. Bali nice banget loh. Yoi, brother Ajun Perwira. Halo, kakak Mongol. Apa kabar, bro? Kabar kabur, kakak Mongol. Oh, kabar kabur. Nahon bisa kabar kabur. Kemarin ke Bali ngapain aja? Kerseram kakak Mongol juga kita. Oh, Mongol ada. Ada dong. Oh, ya. Di jalanan, di jalanan, ada ikan yang kecil-kecil pada mabok. Tapi gue mau nanya buat lo nih, bro. Dengan kondisi saat ini COVID, Jok, jalan? Puji Tuhan, Alhamdulillah. Astung Kare, jalan terus. Jalan ya? Di mana udah usaha, di situ ada jalan. Cakep. Usaha tuh di mana? Di mana aja kita harus usaha. Oh. Mau menjilat. Aduh. Mau nempel. Oh, iya, 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 iya. Jadi, pokoknya sampai hari ini masih tetap berkarya. Masih tetap berkarya, kan kepala keluarga. Oh, wow. Iyi dong. Mengakui bahwa adik kau sebagai seorang kepala keluarga. Kerja, kerja, kerja. Padahal kadang gue bingung juga kan bini gue kaya, ngapain gue masih kerja gitu. Ya, bener juga sih. Tapi kalau dari penghasilan lo kerja, itu setor ke mama atau lo tabung diri? Setor ke mama lah. Oh, kirain buat beli anggur merah. Tapi bro, gue mau nanya sama lo, apa sih yang akhirnya membuat lo, maksudnya gini. Harusnya kan kalau dengan kondisi lo sebagai anakmu masih muda, dan lo harus menerima mami ipil dengan kondisi sudah punya anak. Apa yang membuat lo berani untuk melamar beliau menjadi istri lo? Kalau gue nih, gue diperhadapan hal yang sama. Belum tentu gue seberani lo, bro. Nah, apa yang membuat lo menjadi lo berani gitu? Lo, you have a brave heart. Oh iya. Bagus gak, Inggris? Punya keberanian ya. Ya, punya hati yang berani lo. Apa? Lo itu gue ngerasa kaya dunia itu cuman milik kita berdua gitu. Ini berarti yang lain ngontrak gitu ya? Yang lain ngontrak. Ini agak-agak ini ya, kata-katanya agak-agak sinetron ya? Ah. Maksudnya. Jadi? Jadi, kaya momen di situ doang, kaya gue ngerasa, wah ini cocok banget nih buat gue nih, pilihan gue nih. Ini cewek yang gue dambakan nih, gitu kan. Walaupun usia kita berbeda jauh, tapi ya maksudnya kita saling melengkapi lah. Apa sih yang lo liat dari Mami Ipel? Yang gue liat dari Mami Ipel itu... Selama ini kan orang tahu bahwa dia itu sangat glorious, sangat famous, sangat-sangat apa ya? Maksudnya, kalau gue sih bilang, ya memang sangat-sangat glorious banget. Gue kenal beliau tuh lewat mamanya beliau, Almarhum Oma. Nah, apa yang lo liat? Kalau gue kan liat dia pertama kali, gue langsung liat keinget Oma. Karena dulu waktu... Oma Besita ya? Waktu gue datang ke Jakarta pertama kali itu, gue masih ingat banget tuh, gue sempat datang makan di Pasir Putih. Di rumah Oma. Dan di situ gue diajar tentang table manner. Dan itu ilmu yang akhirnya kepake sampai sekarang. Di saat gue jadi seorang seniman. Nah, itu dia tuh. Nah, lo liat apa dari Mami Ipel? Sama Jennifer itu... Apa gara-gara dia kaya? Enggak. Kalau sebenarnya, nih misalnya di flashback, banyak banget cewek kaya deketin. Gitu kan. Oke. Cuman materi buat gue sama nomor sekian lah. Yang penting feel-nya. Yang penting dia bisa... Lo nge-clop banget sama dia. Gue bisa ngeliat inner beauty-nya dia, gue nge-clop juga sama dia. Dia bisa bahagiain gue, dan dia bisa nganggap gue ini orang yang paling penting juga dalam hidupnya. Oh, berarti sama-sama PA lo berduanya. Bener. Penek akal. Penyakitnya ada di atas. Jadi agak geser dua-duanya. Tapi dengan kondisi yang terjadi itu, Lo udah tau kalau beliau tuh kan sudah punya anak. Nah, lo bisa bagaimana caranya lo mensinkronkan diri lo dengan anak-anaknya? Nah, itu dia tuh. Gara-gara gue pendek akal kan waktu itu. Gue cuman ngerasa kayak... Wah, gue udah nge-click nih sama dia nih. Gue udah nyaman sama dia. Tapi setelah yang terjadi sekarang... Kayak, ya kita hidup cuman bukan sama Jennifer doang. Ini banyak buntutnya, di belakangnya ada anaknya. Malah ada cucunya juga. Jadi disini yang bisa bikin gue lebih semangat lagi. Untuk ngebuktiin bahwa lo adalah laki-laki pilihan terbaik dari mamanya anak-anak. Iya, buktinya sampe sekarang juga bentar lagi kita pernikahan anniversary tiga tahun. Wow, ketiga. Ketiga. Wow, bali lagi dong. Don't forget, ya invitation from me, ya. Bali lagi kan. Kalau settingan-settingan kan paling dua bulan, tiga bulan. Iya, betul. Iya, kadang kan berusaha untuk mempertahankan setahun aja settingan itu udah abis-abisan. Cuman, akhirnya sampe sekarang lo settle dan lo tetap menjadi seorang ajun yang... Gue kalo boleh jujur, dengan lo sama ma'ipel, gak merubah diri lo, bahwa lo gak boleh kerja. Justru lo lebih semangat lagi ya. Lebih semangat lagi lah, cost-nya lebih tinggi. Oh iya juga, gak mungkin lah ya, beli biha merek wakol ya, haruk lazenza Victoria's Secret kan. Raper lah, itu semua. Branded iya. Tapi, kalau gue pribadi sih, kalau ngeliatin Mami Ipil kalau dia pakai branded, ya gue maklum lah. Tapi kalau kamu kenal Mami Ipil udah lama ya, sebelum gue? Gue jujur, gue ketemu sama mamanya Mami Ipil, sama Omar, eh, tante, gak mau dipanggil Omar waktu itu. Selalu panggil harus tante. Tante, ya iya. Jadi waktu almar rumah, Mami Ipil cuma kenal sama siapa sih yang suaminya artis, Puman Sinetron. Umay Lubis, Umay Lubis. Iya, iya. Nah, Mami Ipil pernah ketemu dia, pernah liat. Cuman kalau Mami Ipil kan kayaknya lebih tambeng dari gue kan, jadi gue belum pernah ketemu dia. Cuman, pertama kali pas gue kesini, waktu itu gue inget banget ada syuting sinetron. Kesini, ke Anseli. Contradaranya Ibu Ari Aziz, dan itu gue pertama kali ketemu sama Mami Ipil, dan gak tau bagaimana kita berdua ngeklop, karena mungkin sama-sama PA kalinya. Sama-sama pendek atas. Iya, kita berdua sama-sama PA, kadang suka. Tahun? Ya ampun, baru. Belum setahun gue kenal sama bini lu. Serina. Ya ampun, udah buka. Serina udah buka. Ya ampun, udah buka kalau dikenal lebih lama dong. Ya ampun, gue kalau kenal Tante Raik sendiri, karena kan juga Gereja GBI tuh. Cuman... Untuk Jennifer, baru berarti? Baru. Serius, gue ketemu sama Ipil tuh di saat lagi syuting itu, diajak Mbak Ari. Terus dia bilang syuting lagi di sini. Dan... Ipil duduk di ruangan dapur itu. 2018 ya? 2022. Udah Covid bahkan itu. Udah Covid, berarti kurang lebih baru setahun. Udah married dulu, udah berapa tahun married? Kayaknya udah dua tahun lebih married. Terus gue mau tanya sama lu, Jun. Kan akhirnya sekarang lu bisa mengkondisikan diri lu dengan keluarga besar Mami Ipil. Berarti kan udah fine-fine aja. Semoga. Iya kan, kemarin waktu ulang tahun Om Oke juga kan. Om Oke, iya. Gue kesana juga kan nyanyi-nyanyi-nyanyi lagi. Gue menado-menado tuh. You know lah. Nyanyi-makan Ethan, nyanyi-makan Ethan. Slaven-slaven, makan bangun lagi. Makan, nangik lagi. Nah, apa yang paling berat? Dalam berumah tangga dengan Ipil. Yang paling berat dalam berumah tangga sama Ipil. Gue kedepannya bingung nih mau dibawa kemana nih maksudnya. Mau dibawa kemana hubungan kita. Tapi lu udah punya plan. Maksudnya kan harusnya ngobrol dong sama Ipil. Yang aku kita begini-begini-begini. Iya kan sesuai dengan wedding vow juga. Till death do us apart. Jadi emang teman hidup sampai mati itu kan. Kita juga harus sama-sama. Yaudah jadi. Gak kepikiran buka usaha bersama maybe. Buka usaha bersama. Dia kan it's a very famous. Bukan very rich. Dia kan famous. Otomatis bisa menggunakan ke famous-an itu. Bukan crazy rich ya. Crazy people ya. Kalau crazy rich sih bisa. Tapi yang non bare screen. Oh non bare screen. Karena tidak terlihat-lihat. Cuman maksudnya Mongol ada keinginan gak buka usaha bersama atau mungkin? Buka usaha bersama belum kakak Mongol. Sekarang kita lagi mulai untuk syuting bersama-sama. Oh the couple syuting ya. Jadi puji Tuhan juga nih kita tiap minggu. Ada TV. Ada terus nih tiap hari TV. Dan mintanya kita berdua terus gitu. Wow honor pagi 2. Honor pagi 2. Bukan pagi 2. Buat dia semua. Iya iya. Apa punya program bikin adek? Program bikin adek nah itu juga. Udah gak setiap hari sampai bosen. Kenapa mungkin gayanya kali penonton kama sutra. Minta kisih-kisih lah. Eh tapi kan masalahnya. Lagu sendiri aja gue. Pria yang gagal dalam rumah tangga. Gue mau ngajarin apa emak lu? Iya udah pake gaya. Misalnya nih udah di. Kata dokter begini. Udah ejakulasi udah nungging habis itu. Tunggu 10 menit. 30 menit. Ini gak jadi juga. Berarti mungkin belum waktunya. Belum waktunya tapi. Kalau pengen punya anak laki perempuan. Kemarin kita perempuan sih bilang. Lu pengennya pengen. Kalau aku sendiri laki pengennya. Karena buat ngelanjutin AA. Buat ngelanjutin. Aa nya ya kan. Iya 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 iya. Tapi kalau IPL maunya anak perempuan. Anak perempuan karena laki-lakinya udah 4 kan. Iya betul ya iya iya mak. Udah punya anak 4. Laki semua. Terus badannya bongsor-bongsor semua. Iya. Bongsor-bongsor bahagia loh gue. Maksudnya gini. Identifikasi Indonesia terhadap orang bongsor itu. Selalu kan. Oh pasti gemuk banget. Padahal maksudnya. Iya mereka. Gede. Karena memang tinggi. Iya. Jadi buat kita kayak gue ngeliat pilot gue. Tinggi amat sih gue pake high heels 10c. Baru bisa nyamain dia loh gila. Emang gennya. Emang posturnya. Iya posturnya. Tapi. Seandainya kalau diperhadapkan kembali dengan mesin waktu. Lu pengen kembali ke masa yang mana? Dihadapkan dengan mesin waktu. Kayaknya gak ada yang gue seselin deh. Emang ini. Jalan hidup gue. Yang ada gue gak. Gak boleh seselin yang masa lalu. Tapi. Gue harus koreksi ke depan. Untuk lebih baik lagi. Wow tuh Ben ya. Bijaksana banget lu ya. Ini kayak nyanggur merah yang ngomong. Enggak. Enggak curiga. Besok lu buka praktek. Konseling rumah tangga. Ya mau gimana. Kan kita gak bisa beli ke mesin waktu. Kita bukan di film gitu. Oh iya. Film gak ada mesin waktu. Iya yang kita. Tapi kalau seandainya. Seandainya. Kan ini kan kata. Berandai-andai. Berandai-andai. Kalau memang ada mesin waktu itu. Lu pengen kembali ke. Kalau ada mesin waktu. Gue pengen kembali ke. Jennifer. Umur 2-3. Tuh yang. Kalo diplototin. Langsung hamil. Sampai segitunya. Bro gue mau nanya yang. Ini spesifikasi ke lu. Dalam hidup lu. Apa momen paling bahagia yang pernah lu alami. Dan apa momen paling sedih. Karena gue tau lu orang Bali. Dan lu kastanya juga tinggi Tapi kan ternyata lu tinggalnya Jakarta Oh jadi gue TK itu lahir di Bali Oke lahir di Bali Satu umur 4 tahun tuh di Bali Habis itu TK pindah ke Jakarta Pindah ke Jakarta sekolah Sampai SMA Terus kuliah di Bali lagi Balik lagi ke Bali Nah disitu baru meletak di Bali Baru gaul sana sini Lu masuk dunia entertainment lewat? Lu masuk dunia entertainment di Bali Majalah Model Yang sama Koko ya Ketemu sama manajemen atau lu ikut casting? Waktu itu Pas lagi catwalk gitu Bali Fashion Week Tiba-tiba ada dari manajemen Jakarta Dan ngajak lu join Manajemen Film sinetron pertama? Sinetron pertama Nada Cinta Indosiar Waktu itu Tahun? Tahun 2011 Udah dapet 250 episode Cuman debut awal Debut pertama lu 250 episode Gue main sinetron debut pertama Cuman 8 episode Itu pun gue jadi kuntilanak Kagak ada dialog Cuman nangkring di atas pohon mangga Tapi 2011 gue udah stand up juga Berarti kita berdua satu angkatan Udah mau sebelas tahun lu berkarir Rakyat bareng yuk Bangar rumah di Ancol Bangar petasan Kan kita 2011 lu kan? Bulan apa? Bulan Januari Oh gue Juli Oh berarti masih senior Senior lu Iya ketua Jadi itu sinetron pertama lu? Lu itu main sama siapa? Mika Tambayong Yang kebetulan ternyata jadi mantan gue juga Oh CLB Apa? Chinlok Chinlok Gue di lokasi syuting pernah chinlok Tapi cowok Hahaha Bala bercanda Cuman itu film Pertama Film pertama Film pertama Di bawah lindungan Kabah Di Padang Shootingnya Shootingnya Dan itu lu harus jadi orang Padang Apa jadi orang Bali? Jadi orang Padang Bagaimana lu bisa beradaptasi Beradaptasi dengan Kan ada readingnya segala macem Oh iya bener Di lokasi syuting juga ada acting coachnya ikut ya Ada acting coachnya Reading dulu Persiapan 3 bulan baru kita syuting Kan main sinetron udah Modeling udah Terus main film udah Kenapa gak mencoba nyanyi? Kemarin kan lu nyanyi di Bali Nah itu dia kakak mongol Ternyata pas nyanyi banyak juga yang tepelkin Banyak juga yang videoin Jadi bagaimana? You want to try di 2022 ini Mencoba masuk ke dunia Tarik suara? Atau kita tarik tambang Tarik tambang Di rumah Bujero Cia Ilan senang dapet duit ya? Dapet duit Tapi gak ada keinginan untuk Enggak lah kakak mongol Kan Jangan pake kakak Kayak parta kita berdua Kakak kader Dalam restorasi Nasdaq Tapi Maksudnya gak mencoba pingin Soalnya Mami Ipil juga Cakep loh suaranya Serak-serak nyehe Lu lihat segala Serak-serak nyehe Lu kan juga serak-serak pay Tapi gimana bro? Aku apa ya Ngeliat Kemampuan diri aku aja Kayaknya masih minder lah Buat nyanyi Ya enggak lah bro Sedangkan yang lain itu Napas aja Fales nyanyi Nah lu Kan di Balinese lu nyanyi Di warung PP lu nyanyi Setidaknya kan Kita udah tau bahwa lu Sebenernya bisa nyanyi Cuma mungkin belum pede aja lu nya Apa perlu gua telepon Ibu Berta Ibu Berta latihan ya? Iya latihan Boleh-boleh gak kamu Nanti kita buat gue ya Tapi bagaimana Kalau lu bujukin Mami Ipil Bikin usaha di Bali Lu kan sebagai orang Bali Nah itu dia tuh Make a cottage or something Resto or apa kek Aku udah ngeliat sih Kecintaan Mami Ipil Sama Bali itu kan Dia nyari orang Bali Iya Dia di Bali partinya Wow Iya Sampai gak pulang-pulang Sampai gak pulang-pulang Nah itu Kenapa lu gak Bujukin beliau Untuk doing something Di Bali mungkin Buka resto Daripada dia Kresto 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 Boleh-boleh Soalnya Kalau di Bali Harus penuh persiapan juga kan Mungkin kita Berarti stay Bali ya kan Jadi di Bali Kita bangun rumah di Bali Atau villa di Bali Nah kalau disitu kan Baru kita enak Buat kontrol usaha kita Soalnya kalau gak dikontrol kan Bisa ini Dimainkan Bisa ngaceng 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 Itu kan gak bisa dikontrol Takutnya Iya Jadi Pokoknya Kedepannya apa sih Harapan lu Dalam rumah tangga Pengen Selain punya anak Selain punya anak Yang penting gue bisa jadi Kepala keluarga yang bertanggung jawab aja Bisa Mengatasi segala macam Masalah finansial disini juga Terus juga Bisa memberikan contoh yang baik buat Anak-anak sambung gue juga Terus bisa Menjaga Hati Emang honor lu juga tetap masuk ke beliau Ke Maipel Iya lah Iya Oh Bukan kategori suami-suami takut istri itu Enggak Itu bentuk sayang lu sebagai Bentuk tanggung jawab lu sebagai seorang suami Tanggung jawab gue Iya Sama kita bro Gue dulu nikah Gaji gue 4.280.000 80.000 gue 4.200.000 Bini Terus Bini Gue Gue makan Wartek Mutang Karena saking Itu sebagai Respons Iya Tak boleh ya Sebagai seorang suami Laki Ditinggal Cowok abis Abis cowoknya Berapa tahun Gue cuma 4 tahun Berarti gue sih setahun lagi Oh jangan Gue sih Kalau ngeliatin lu berdua Gue sih sangat Apa ya Sangat yakin Bahwa lu berdua tuh Bisa until Maut memisahkan Amin Karena dua orang yang Selengeannya Lebih anjing dari gue Enggak lah Lebih Lebih stress lah Enggak loh Orang lain kan Kalau kadang Kalau orang lain ngeliat Kayak Nah ini laki bini Kok bercantanya begitu Ya enak banget ya Sedangkan dia mungkin berharap Lakinya bisa Bercantain begitu Mereka berdua bisa bercanda Seperti lu sama Mami Ipel Gue juga ngeliatin Maksudnya Ini lu berdua tuh Bukan sebagai suami istri doang Udah kayak sahabat Udah kayak The best friends Together Udah kayak ibu dan anak Iya sih Iya juga Bener sih Kadang-kadang kan Itu paket lengkap Makanya gue pilih Mami Ipel Bener loh Udah matiin Jadi gak ada penyesalan Dalam hidup lu Bahwa akhirnya lu bisa Mendapatkan seorang Wanita berdarah menang Nado lagi Iya kalau mau nyesel nyeselin Ntar stress sendiri Ngapain nyesel Jangan Cukup gue aja yang stress Masa Ajun Perwira stress Tapi youtube bagaimana Lu kan juga punya konten Youtube jalan terus Konten pribadi Atau together Berdua Yang Jejun Jejun itu Jadi jangan sampai kita Cerela Jejun atau Jejun Jejun Jeniver dan Ajun Jenjun family Atau Jenjun TV Jenjun family Jenjun family Jangan lupa Di follow Subscribe Like share Kalau ada videonya Nah di youtube kan juga Jenjun Jadi itu yang membuat kita Sampai Maut memisahkan Kalau gak harta gondok gininya Susah Jenjun Jejun Jejun Cakep tuh sebenarnya Ada proyek apa di youtube Lu berdua Proyek di youtube Ya Mami pengen podcast juga kan Sekarang yang cumi itu Cuitan Mami Itu podcast kan Gue ngeliat juga Talentnya Mami tuh Emang jago ngomong juga Oh nyari yang Public speakingnya Di atas rata-rata ya Di atas rata-rata Oke oke Jadi Pekerjain istri Oke Sekarang gue tanya Pesan lu buat temen-temen Yang ngejomblo Di luar sana apa Buat yang ngejomblo Di luar sana Pesannya adalah Jangan semangat Tetap malas Tetap hidup Walaupun tidak berguna Dan selalu mengutamakan Gaya Wah Ini Selama gue Berkarir dan hidup Baru sekarang Gue ketemu Pesan yang Agak sedikit P Ini buat temen-temen Temen-temen jomblo Mereka harus apa Harus nyari atau Crying or something Karena kan banget Sekarang jomblo Nangis bro Nangis ya Jadi bagaimana bagusnya Intinya be yourself aja Jangan menyerah Yang penting Gali potensi diri Ntar otomatis Paling Pasti Jangan lupa terakhir Mendingan nonton twitter Daripada beli VPN Nyalain Tapi yaudahlah terakhir bro Gue mau tanya Paling terakhir Jika Ini kan ada kata Jika Eh tapi Lu selama pacaran Pernah balik CLBK Enggak Enggak pernah Enggak pernah Selesai Out Faya kondios My darling Iya Udah Gue udah case close Sama pokoknya Yang bandel-bandel Udah puas Iya Karena udah Sekarang udah punya Mami Ibel Iya Kalau dulu Cewek main ke rumah aja Ada buku tamunya Wow Serius Lu kayak gedung Kayak ballroom Ini saksi hidup Tapi Ini cewek saya Tulis lu buku tamu Masuk Baru boleh Sekarang usia berapa sih Yun 34 34 Selisih 10 tahun Lu sama gue 34 Gue 4 4 4 4 Empat-empat 10 tahun Kita jauhnya 10 tahun Kita satu dekade Wow Wow Target aja Umur berapa Lu umur berapa Lu penyimpunya baby Secepatnya lah Tapi mungkin Pancingan dulu kali ya Mungkin buat yang nonton vlog ini Kalau yang dia mau diadopsi Boleh Gitu Adop baby Adop baby Why you not try Doing something lah Yang lebih With your baby With your Mami Ibel You go lah Kemana Ya keluar negeri ya Buat Ya maksudnya gini Oke You go to Bali Lu berdua ke Bali Ya tapi susah Susah sih Bini lu Kalau diri Berasa kayak Udah sebelahan Sama Bunda Maria Di pinginnya Selalu harus rame Maksudnya Kenapa lu gak Menyediakan waktu Bujukin Mami Ibel Untuk mungkin Vacation Go to India Mumbai maybe Ketemu sarukan Belum saatnya Belum saatnya Kemarin Kita udah program Bayi tabung Dua kali Dan Tabungnya apa VPC Tabung gas Oh tabung gas Ini beneran Bayi tabung Dua kali Dan di hari Hari ini Hari ini Kita mau injek Itu hasil Sperma sama Cellchlorine Gabungin Hamin satunya Dia party Dia naik-naik meja Dugem-dugem Jadi gue rasa Gue udah bilang-bilangin Jangan ya Gak usah Gak usah Ya udah Daripada ribut Ya udah dia party Besoknya di injek Tau-tau kita Hasil 3 hari lagi Gak jadi Lemah soalnya Lemah Terus Berikutnya juga Di Morula kita itu Program beta bu Gak jadi lagi Dua kali Udah habis 200 juta Kayaknya Tunggu Sekarang juga Kalau sekarang Belum bisa juga Gue ngeliat Bini gue Terus sekarang Lagi program Buat diet Lagi mau ngurusin Sekarang kan udah turun 15 kilo Puji Tuhan juga Gue boleh nanya Gak rahasianya apa Gue berat Gue 82 loh Gue pengen balik lagi Kayak dulu Waktu gue masih model Oh Waktu nonton di Youtube Itu Waktu masih kesaksian Rebutnya masih Poni lempar Lu gak liat celananya Cut dry Masa yang mongol Iya Apa Gue itu Masih kategori Jangkis 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 kurus tinggi najis Kecil banget Jadi programnya adalah Tetap ingin punya baby Dengan cara Apapun yang penting Tidak keluar dari norma Dan etika Bener Dan yang penting Jennifer udah siap Jangan Tiba-tiba Parti Sebenernya sih Bisa siap Tapi lu berdua Pindah di Zimbabwe Karena kalau lu tetap Diancol Temen-temennya Bini lu tuh Kalau dibaca-baca Di Alkitab Mungkin lebih dari 70 murid Tuhan Yesus Banyak Banyak godaan Aduh Demo bener Dateng lagi telepon Mak gak keluar Keluar lagi Ya mungkin harus pindah rumah Yang penting sih Gua harapan Doa gua sih Tulus adalah Ya secepat mungkin Lu berdua punya Dede Punya adik Yang sehat Ngebanggain keluarga Sayang sama lu berdua Sebagai orang tua Sayang sebagai kakak-kakaknya Juga nantinya Apapun jenis kelaminnya Terima bro Terima Karena pasti Itu pemberian dari Tuhan Yang gak mungkin salah Tuh Otomatis Buat Ada pesan terakhir Buat teman-teman Nah ini baru yang bener nih Sesuai pepatah Cina Oh iya Oke Terjemahannya adalah Oke Kalau gagal Bangkit lagi Oke Begitu terus Sampai mati Cakep loh Cakep lah Si 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 Bok si faco ya Tahun 2023 Selamat tahun baru Cina ya Tadi kita ditutup oleh Law Se Kita Lu meng-meng ya Lu meng-meng ya Kalau bahasa menado Karena gila Karena kalau bahasa menado Meng-meng tuh gila Oh gila Nah kan ada lu Berarti Lu meng-meng ya Jadi buat teman-teman semuanya Lu bisa mengambil satu pelajaran Bahwa Yang namanya hidup Kita tinggal menjalani Jangan dibikin rumit ya Jangan dibikin ribet Selama kita bisa Menjalani hidup itu dengan indah Ya kalau lu mendapatkan pasangan Yang memang terbaik Ya patut disayang Benar Patut dicinta Jangan hanya diperalat untuk Diri lo Bener Iya gak bener ya Semoga kakak Mongol juga menemukan pasangan Gak bisa Yang bisa mengerti Gak gak bisa Anak gue punya syarat dan ketentuan Kalau gue kawin Lulus SMA Lulus SMA Maksud gampang banyak yang lulus SMA 47 tahun umur gue Kalau dia lulus SMA Udah mati Udah yang gak nyampe dada Netes Jadi buat teman-teman semuanya Gak usah khawatir terhadap apapun Jodoh maut itu ditentukan oleh Tuhan Mau ada covid Mau gak ada covid Kalau memang Tuhan bilang pulang Pasti pulang Benar Baru yang kedua adalah Semangat dirimu harus lu bangun Ya Karena lu bisa Menyemangati diri kita tuh Bukan orang lain Bukan siapa-siapa Tapi diri kita sendiri Kita sendiri Oke Dan yang paling terakhir adalah Santai Cuek Dan buat itu diri Lu berharga Kenapa lu harus cuek Pribahasa Anjing menggonggong Kafila berlalu Gue kafilanya Lu anjingnya Oke Jangan lupa di subscribe Di like Di share Saya mongol Dadah Adun Mengmeng Swadika Tafung 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 Undiu hilarious